Kami perempuan Indonesia butuh perlindungan, ya itu yang kita lakukan. Calon Presiden nomor urut satu Anies Beswedan menghadiri kampanye akbar di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selasa 7 Februari 2024 kemarin, saat berkampanye di Mataram Capres Anies Beswedan disambut Salawat Badar. NTP luar biasa, meskipun matahari sedang terik, kami tetap disambut oleh ribuan masang, mereka hadir bukan karena bayaran, mereka hadir karena memiliki semangat perubahan, tulis Anies Beswedan dalam undahannya di Instagram. Kami perempuan Indonesia butuh perlindungan, ya itu yang kita lakukan. Jangan sampai ada lagi persoalan perlindungan perempuan diabaikan. Tidak boleh lagi kita memberi, membiarkan praktek-praktek seperti itu. Dari mulai ke pemimpinan nasional, persoalan perlindungan perempuan harus jadi prioritas nasional kita. Harus dari mulai urusan catcalling sampai mereka yang bekerja dan tidak memiliki daycare untuk anak-anaknya. Ya, insya Allah semuanya dilakukan. Terima kasih telah menonton!